oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini Aji Motobike dan alhamdulillahnya pada kesempatan malam ini gue bisa bikin konten lagi nih untuk teman-teman udah lama banget ya gue gak bikin konten kemarin itu karena memang gue sibuk banget bener-bener sibuk gitu loh jadi gue bener-bener gak bisa konten dan alhamdulillahnya hari ini gue bisa konten kembali Jon alhamdulillah banget Jon ya hehehe so hari ini gue pakai Sulis karena Sulis saat baru jadi dia gak pernah gue pakai gitu baru hari ini bisa gue pakai karena kesibukan yang dadakan itulah jadi hari ini eh gue pengen ajak Sulis untuk muter-muter dan sedikit menjelaskan ke teman-teman apa yang sudah terjadi sama Sulis dan apa yang sudah diperbaiki sama Sulis hari ini Oke kayaknya sebelum terlalu jauh lebih baik kita berdoa dulu semoga kita bisa terhindar semua dari marah bahaya amin amin ya rabbal alamin yuk kita doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim malam ini kita coba sulis dulu coba untuk kita rasakan apa yang berubah dari sulis ini kemarin itu sulis mengalami sedikit penyakit hahaha penyakit lama ya sebenarnya penyakit yang memang bikin stres yang punya soalnya harga sperpatnya yang bener-bener gak karuan John waduh gila jadi yang rusak disulis itu adalah kapas ganda John Wah sepele memang kapas ganda cuma harganya bukan kaleng-kaleng hahaha mulai dari kampasnya aja itu udah muahal banget dan rumah kampas ganda pun juga muahal banget makanya kemarin gue coba untuk konsultasi sama Wandi garage dan alhamdulillah masalahnya terselesaikan terus gimana Bang ganti kampas kopling orinya dia ori Suzuki ganti tapi punya Suzuki smash hehehe mantep ya jadi sulis ini dipegang sama Wandi garage dan diakali sama Abang Wandi garage kenapa gue ganti pakai smash supaya kalau seandainya memang ada kerusakan di sektor itu lagi gue gampang nyari sperpatnya John enggak sesusah nyari sperpat ini ini tuh susah buat nyari saya sumpah abong ada banyak sisi di dijual beli online gitu banyak cuma kw Hai terus yang ori pun juga ada yang megang biasanya pedagang dan itu harganya udah hahaha udah lumayan mahal lah bisa gue bilang makanya gue mencari solusi supaya motornya tetap bisa jalan dengan enak dan harga sperpatnya bisa aku dapatkan dengan murah jatuh keputusannya di kampas ganda smash Johan Woh bisa Bang ya bisa kalau dibawa ke Wandi garage pakai rumus akal-akalan si miskin gitulah katanya dan inilah hasilnya udah nggak ngeden lagi di awal udah udah normal ada enak gitu tadinya untuk tarikan awal tuh ngeden parah John bener-bener ngeden Wah gila lu kayak motor lu tuh dinaikin beban 300 kilo lah atau 400 kilo mungkin ya ngeden banget padahal berat gua cuma 90-an hahaha tapi rasanya gua kayak berat 400 kilo John gila dan kemarin alhamdulillah juga sempat dicek-cek sama bangon di garage bahwa motor ini masih bagus untuk dari sektor pembakarannya mulai dari karburator silinder headnya baik hatnya juga terus kampas koplingnya juga masih bagus gitu udah kalau kampas kopling waktu itu gue dikasih sama juragan jual beli motor bekas yaitu Bang Pimen kampas kopling motor Satria S ini Wah thank you banget banget Bang Pimen dan makanya pas kesana cuma servis-servis sedang lah ya sekaligus bersin karbu bersin head sekaligus membongkar kampas ganda budgetnya berapa Wah murah banget John nih maaf ya newko koreksi kalau gua salah tapi gua tahu info ini dan tahu harganya pun dari pemain Satria gitu John waktu itu gue pengen ganti isi kampas ganda ini total di harga tiga komaan lah hampir 4 juta John gila mahal banget kan rumah kampas gandanya aja itu udah mahal banget ditambah sama kampas gandanya aduh Mak kalau kampas gadanya slide-nya gede-gede mendingan gua pantek koplingnya aja gitu kan tapi kan ini beda sama kampas kampas kopling biasa itu beda dia slide-nya tuh kecil-kecil jadi nggak bisa dipantek hahaha ya di sini gua tidak menganjurkan untuk gonta ganti spare part ganti aja rusak ini ganti rusak ini ganti karena gua memang enggak arahnya ke situ gitu ya tapi bagi teman-teman yang memang mau ganti ya silahkan gitu gua enggak ada masalah cuman kan di sini gua ingin mengecilkan budget bagaimana bisa ngasih sebenarnya Suzuki itu di akal-akalin gitu mitosnya kan memang Suzuki itu susah banget untuk di akal-akalin ya makanya ternyata Suzuki masih bisa di akal-akalin sejujurnya part Satria S ini sama part Satria 120RU itu banyak yang berbeda John mulai dari konstur kaki-kaki pun tabung berbeda tabung teleskopik shockbreaker depan berbeda armnya berbeda wah banyak banget bedanya lah makanya lucu juga sama Suzuki gua kenapa sih dia nggak mau copy paste aja gitu ambil dari produksi yang yang universal gitu misalnya Satria 120S sama lima speed dibikin universal aja biar gampang gitu gonta-gantinya atau substitusinya itu biar gampang gitu kan enak gitu ya kayak Yamaha doang gitu kan Yamaha kan gampang tuh Alfa ke iPhone ZR walaupun ada rubahan paling rubahan sedikit banget gitu Hai dia jadi masih masuk kategori substitusi yang normal gitu kalau Suzuki anjay hahaha nggak normal John bener-bener dah sakit hati lu hahaha nah makanya gua hari ini mau coba sejujurnya belum pernah gua tes tes jauh begini selama habis diservis sama Bang Wandi Alhamdulillah enak banget terus by the way motor ini juga sempet bukan sempet ya memang juga dipegang juga sama Mas Bejokuro wah buat teman-teman anak-anak apa pasti tahu namanya Mas Bejokuro itu cari aja di Facebook namanya Bejokuro ya setang-setting dikit lah dia ini sama Bang Wandi Garrett 11-12 makanya nanti gua mau ngopi bareng juga deh Mas Bejo sama Bang Wandi Garrett gua ajak untuk ngopi bareng supaya bisa satu atap gitu John hehehe Wah udah nyaman banget tulis Alhamdulillah nih kemarin juga nggak sempet ikut ini gua sayang banget Kopdar Gap season 6 anak-anak Satria 120 karena waktunya bener-bener nggak dapet di saat motor ini beres Hai hari itu kop kop season 6 di Garut itu mulai terus di saat ini beres pertama karbunya belum begitu beres jadi gue besok kembali lagi dan anak-anak udah jalan makanya gua nggak bisa menghadiri acara kop kop season 6 di Garut mudah-mudahan nanti season 7-nya bisa mengikuti ya Amin Alhamdulillah udah enak John sulis John tinggal bagian velg aja semoga dapat yang murah meriah dan masih bagus gitu hahaha doa gue nggak sesuai John mau bagus tapi murah wah enteng banget sulis John sekarang gila enak banget John buat teman-teman semua yang mau untuk di service motornya langsung datang aja ke Wandi garage karena Bang Wandi garage itu bener-bener spesialisnya dua tak bebek bahkan bukan bebek aja sih sebenarnya tapi gua mengarahnya mendeskripsikannya spesialis dua tak bebek John karena merem lah mungkin dia ngerjain dua tak bebeknya enggak hahaha jadi buat teman-teman jambur tabek yang mau datang langsung aja datang ke Wandi garage di follow aja Instagramnya namanya Wandi garage atau di Facebook follow juga namanya Wandi garage juga atau langsung mau datang aja tanpa follow-follow bisa langsung cek di Google Maps namanya Wandi garage juga John thank you banget Bang Wandi garage Hai ajib lah pokoknya doi adalah dokternya bebek dua tak hebat John Hai untuk low budget ya bener-bener low budget habis berapa gua mau tahu enggak gue berapa gua kurang lebih habis cuma satu juta John itu sudah di servisin semuanya Hai kopling sudah diakalin bener-bener diakalin kopling sumpah pakai punya Smash bayangin aja loh rumus belajar ngakalnya ada nggak ketembak John berapa itu sekolahnya buat ngebelajarin ngerubah part Suzuki enggak hahaha yang tadinya nggak bisa jadi bisa pokoknya murah Hai dan nyampe ke sana tuh langsung disugin kopi enaknya ini enteng banget loh bener apa yang dia bilang motormu udah bisa lompat-lompat John katanya was tapi enggak kita boleh lompat-lompat juga enggak karena ini bukan bebek liar hahaha ini bebek santai nih karena kalau untuk jadi bebek liar tuh budgetnya harus gede kirit ya belum begoyang juga jarumnya waktu itu gua ke puncak Jakarta puncak pulang pergi habis Rp180.000 gila sakit banget kan karena saking borosnya yang reking aja coba isi dua kali pulang pergi gue berapa dua kali itu enam kali apa apa lima kali gitu Pak tujuh kali-kali ya masuk pembensin edan tapi semua itu gua jadikan pembelajaran buat gue juga kenapa sulis bisa begitu ya karena memang partnya ada yang sudah haus gitu belum rusak tapi haus kalau rusakan nggak bisa jalan kan hauslah kurang lebih gua masih mempertahankan originalitasnya dia walaupun stripping sudah gua ganti tapi warna cat body mesin itu semua masih original stripping sudah gua ganti velg gua pakai velg smash kenal pot juga sudah gua ganti juga cuma kalau untuk bagian mesin Alhamdulillah dua bengkel Suzuki eh maaf maksud gua dua bengkel yang sering menangani Suzuki Kinoi bengkel Kinoi sama Bang Wandi Gerets sudah mengklaim bahwa ini masih original mesinnya masih OS nol masih bawaan pabrik John dia pun sampai heran gitu ya jadi beginilah sulis ya nggak akhirnya dia bisa mengaspa lagi di tengah kota Jakarta dan jadi bisa untuk ikut acara-acara tuh struk John Mak singgong goreng John aduh 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 nanti ya kalau udah proper bannya pengeremannya baru kita speeding-speeding manja lah untuk saat ini jangan dulu karena membahayakan keadaan kita lagi nggak cocok untuk speeding-speeding makanya malam ini kita santai-santai aja untuk ngetes sedikit kacis-santai sini tapi tangan enggak tahu juga jalan kalau begini ya hai 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 kaget gua lagi enak ada reking hahaha reking ya dan bener-bener dah kaget gua digeber sumpah jalanan masih padat John gila asli bener-bener kaget gua hahaha thank you thank you thank you mantap hahaha senam jantungnya luar biasa lah itu mode negornya anak-anaknya reking jadi gua sangat mewajarkan hahaha ya sekarang kita keluar dari Sudirman Sudirman cukuplah untuk ke tes tulisnya Alhamdulillah bisa gua kategorikan tulis not bad udah enak jadi thank you banget nih buat teman-teman semua yang udah setia untuk nungguin video dari ajimotobike semoga nggak pernah bosan nggak pernah nggak pernah bete untuk menonton ajimotobike ya thank you banget sekali lagi tanpa teman-teman semua gua bukanlah apa-apa John dari ajimotobike ucapkan terima kasih cukup sekian wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajimotobike yuhuuu sub indo by broth3rmax